Dua pekan menjelang Idul Fitri, jumlah penumpang bus antar-kota antar-provinsi di terminal bus tipe A Selohajiponorogo terpantau sepi. Selama sepekan terakhir, jumlah penumpang mengalami naik turun dari mulai 800 hingga 1.400-an penumpang. Seperti inilah kondisi terminal tipe A Selohajiponorogo. Dua pekan sebelum hari raya Idul Fitri, dari pantauan JTV Madiun, terminal di Bumireok tersebut masih terpantau sepi. Bahkan dalam satu bus hanya berisi tiga hingga empat penumpang saja. Yuna, salah satu penumpang tujuan Riau mengatakan, semua persyaratan seperti kartu vaksin sudah ia persiapkan. Dirinya sudah melakukan mudik sejak awal puasa dan sekarang hendak pulang ke Riau dikarenakan mempunyai usaha di sana. Dari Ponorogo mau ke Pasir Pangarean, Rokan Hulu, Riau. Riau. Tadi persiapannya apa? Yang dibawa ya biasa saja sih, baju-baju saja. Kalau vaksin dan lain sebagainya? Sudah, sudah semua. Kemarin kan balik ke sini pakai pesawat. Ini mau perjalanan mudik atau kerja atau seperti apa? Usaha di sana. Mudiknya kemarin sudah awal puasa baru pulang, ini balik lagi ke sana sebelum lebaran kan jadi nanti biar nggak macet kali, biar nggak lama. Eko Hadi Prahitno, Kepala Dinas Tipe A, Selaji Ponorogo mengatakan, belum ada lonjakan penumpang di H-12 Idul Fitri. Dalam sepekan terakhir, jumlah penumpang kisaran 800 hingga 1.400 penumpang. Kita pantau ya, itu masih terpantau landai ya. Jadi kami memprediksikan lonjakan penumpang itu nanti akan buncanya. Itu prediksi kami tanggal 28, 29, 30. Prediksi kami seperti ini. Oke sekarang masih lalu. Iya, jadi mulai mungkin ada lonjakan penumpang itu prediksi kami tanggal 28, 29, 30. Sampai seberapa hari itu, Pak? Hari ini kan sudah menjelaskan, artinya mungkin akan menjelaskan. Iya, baik. Memang tahun ini memang sudah banyak kelonggaran ya untuk syarat perjalanan orang dalam ini. Tapi yang pasti kalau mau sama seperti tahun 2019, sepertinya ada. Tapi yang seras kalau lonjakan pasti ada. Karena kita kan memang sudah terburuk ya selama 2 tahun ini. Jadi mungkin takkan ekologi juga anak-anak mengaruhi untuk mungkin tahun 2020. Eko menambahkan, diperkirakan pada H-7 Idul Fitri nantinya, bakal terjadi lonjakan penumpang diperkirakan mencapai 10.000 penumpang. Ega Patria, JTV, Ponrogo.